apalagi di Shopee biasa dong apalagi di Shopee ih ini dapet ih halo rupan lo tadi padahal udah keren gue peningnya yoi halo urban love balik lagi bareng gue halid di channel youtube nya urban life seperti biasa kalo gue udah muncul gue akan mengunboxing dan sedikit hands on sebuah produk produk yang satu ini adalah sebuah produk yang fenomenal dimana Shopee udah kejual sampai ribuan dan juga apa namanya ulasannya bagus bagus bintang 5 semua ya lo pasti pada penasaran kan apakah produk itu sebenernya gue agak bingung waktu itu gue pesen itu namanya Bytec Pro cuman yang dateng itu malah gue dikasih Airpods Pro waduh waduh makasih lo watcher nya mantep banget gue pesen Bytec Pro yang dateng Airpods Pro men mantep Airpods Pro MagSafe charging case ini kayaknya salah nih kan kita pesennya Bytec om itu harganya cuma 100 ribuan tuh ada lagu Apple kegigit tuh lagu Apple kegigit lagi ini adalah Bytec Pro dimana kemarin gue dapet di harga 3100 39500 kenapa gue bilang fenomenal karena ulasannya tuh udah banyak banget dan kebanyakan review nya positif dan gue kaget pas dateng kenapa yang dateng Airpods Pro gak ada Bytec Bytec nya sama sekali iya gak sih om tuh bahkan tulisannya juga Airpods Pro with wireless charging case desain Bytec wah ini gokil sih Bytec nya dimana jalan-jalan gue beneran dikasih ini kali om Airpods Pro om pas pertama dateng gue mikirnya oh tanda mereka safir nih iya gue juga mikirnya gitu kok gue pesen Bytec yang dateng Airpods Pro cuman katanya enggak dan ini emang Bytec itu kayak gini packaging nya ya buat kalian di luar sana yang mau beli Airpods Pro kayaknya harus hati-hati karena ya gue belum pernah megang Airpods sih sebenernya cuman ini ya udah oke banget sih kayak gitu tanpa panjang lebat lagi mari kita unboxing sama-sama si Bytec yang ada logo Airpods Pro nya di atas ini tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya dan juga boleh terus di komen barang apa yang mau kita review berikutnya siapa tahu bisa kita hadirin di video selanjutnya oke dan juga jangan lupa follow sosial media Instagram nya Urban Life karena disana adalah sebuah kanal yang akan menunjukkan barang-barang XReview kita di jual marketplace kita yang mana bisa di hijau, oranye, biru, merah kayak gitu jadi pantengin aja sosial medianya Urban Life ada Instagram dan juga TikTok kayak gitu lanjut kita masuk sama-sama si Airpods Pro ini kita unboxing bareng-bareng tempat tukanya banyak gaya kayak gitu namanya YouTuber om itu dong itu an nah tawa ini bakal nah sip tuh lihat loh sampai tulisannya Desain Apple in California sampai by-tech nya gak ada sama sekali di barang ini bahaya banget tapi ya buat quality nya bisa kalian tahu sendiri lah ya kalau dipegang ini berasa banget terus coba kita lihat ininya sampai ini ada iPhone nya juga loh wow Airpods Pro gak ada by-tech apa itu by-tech? terus ini semua Apple semua nah jadi ya buat kalian-kalian yang mau beli Airpods Pro kayaknya harus berhati-hati siapa tahu ada seller-seller nakal yang bilang ini Airpods Pro asli dijual dengan harga bisa 50-60% bedanya sama yang baru ya itu harus hati-hati apalagi di shop biasa dong om apalagi di shopty ya ih ini dapet ih nah udah nah ini dapet spare earbuds nya ada 2 nah jadi total ada 3 earbuds ini gue masukin lagi aja lah iya buyer pula kabel yang ini udah lightning ke type-c juga gokil gak? gokil gak tuh lightning loh lightning ke type-c juga wow segitu mengerikannya ya barang-barang ini dan bahkan gak ada sama sekali tulisan buy-tech di dalam sini semuanya iPhone dan juga ini berat guys aduh ini gimana dah? sejauh ini kawan-kawan iPhone kayaknya ini yang paling jauh ya iya sampe packaging-packagingnya dulu kan kita juga pernah tuh yang apa om yang mirip iPhone juga? iya minibass iya tapi minibass masih brandingan dia ini brandingan buy-technya gak ada sama sekali ngeri sekarang kita masuk ke bahasan desainnya aja langsung ini bahannya doff cuman kalo kalian lihat disini tuh kalo kena langsung berminyak gitu doffnya terus di bagian belakangnya ada tulisan dan desain by Apple in California dan juga ada tombol terus di bagian bawahnya ini udah lightning lightning ya tuh lightning lightning pas kita buka ininya kayak begini dan ada LED di depannya kayak gitu langsung kita cabut dulu untuk bentuk earbuds itu kayak gini ini mirip banget sama si AirPods Pro cuman ya gak ada cuman ini memang mirip banget sih terus bahkan tulisan kecil ini apakah by-tech Apple juga bahkan sekecil ini ada di TWS tulisannya Apple juga terus coba kita cari sama-sama di handphone ya apakah kayak gini juga nah sekarang kita lihat konekin apakah yang akan muncul namanya nih apa yang muncul gua rasa by-tech salah kirim nih dia kirim AirPods Pro beneran kayaknya nih tapi kok nyambung Android lah emang gak bisa kalo Apple ya setelah gue enggak dah oh ya konek AirPods Pro juga wah gokil sih gak gitu dah ya ini mungkin dari brandingan by-technya kayak gitu ya cuman gue juga gak tau bahkan dari packaging terus bentuk sampe nama bluetoothnya juga AirPods Pro ini niat banget sih buat bikin KW-nya AirPods Pro-nya Apple kayak gitu bahkan ada juga fitur yang namanya menggunakan wireless charging wah itu keren banget sih sekarang kalo kalian penasaran speknya kayak gimana ini adalah spek yang ditawarkan oleh by-tech ini dengan tampilan Apple inilah dia speknya oke sekarang tadi spesifikasi udah gue jelasin disini gue akan singkat aja dimana ini fiturnya ada yang namanya wireless charging terus juga ada yang namanya bisa spatial audio jadi spatial audio itu bisa kalian berasa di tengah sambil dengerin audio surround nah betul surround jadi kalo kalian nonton bioskop tuh biasanya tuh spatial tuh semua dikelilingin sama speaker itu udah spatial audio bisa bisa di rename buat apa ngusirin eme terus in ear detection jadi kalo misalnya kalian lagi pake nih terus kalian cabut otomatis mati betul pas kalian pasang lagi nyala lagi kayak gitu jadi ini kayak ada sensor proximity mungkin kayak proximity sensor untuk daya tahan baterainya sendiri ini bisa 4-5 jam dan juga ini udah ada resistance airnya di angka IPX4 jadi buat cepetannya udah cukup baik dan juga menggunakan touch control bisa find my mobile dual microphone dan juga live listen juga bisa nah ini live listen tuh yang kayak airpods ya yang kita taro ininya terus bisa dengerin dari luar ya ya kayaknya itu ya ah lumah buat apple jelek gua kan bukan user apple iya gua juga bukan sih jadi kayak gitu nah cocok untuk compatible for semua hape kalo yang semuanya bisa buat laptop juga dan juga itulah dia tadi yang di garis bawah ini adalah yang pertama bisa spatial audio bisa wireless charging daya tahan baterai 3-5 jam tergantung volume biasa lah kalo volume yang biasa gue sebutin semakin gede volumenya semakin cepet dia baterainya habis kayak gitu untuk penggunaan kontrolnya itu menggunakan touch control jadi kalian tinggal sentuh aja buat play pause next previews dan juga buat ngede kecilin volume dan juga ini sudah IPX4 buat cipretan udah cukup baik kalo dari gue pribadi ini hehehe aduh gue surprise banget sih suaranya oke banget buat yang suka buzz head ini bener-bener enak banget dan juga kalo di volume full itu masih enak dan ga ada suara yang nusuk ke telinga ini preferensi gue pribadi ya mungkin bisa beda-beda di kuping kalian cuman kalo dari gue pribadi ini udah oke banget sih buat audionya menurut gue apalagi yang suka buzz head ini enak banget ya walaupun daya tahan baterai cuma 3-4 jam ya cukup oke sih dari suara yang dihasilkan dan mic yang digunakan kayak gitu jadi kesimpulannya buat kalian di luar sana yang mau beli bytex menurut gue kalo harganya di budget kalian di harga under 200 ini cukup boleh jadi pilihan cuman bagi gue gue lebih suka brand yang mengandalkan brandnya sendiri daripada harus menjiplak brand lain kayak gitu ya kalo dari gue sendiri ya ini preferensi pribadi bukan dari urban life tapi pribadi gue gue lebih suka brand yang berani menjual brandnya sendiri daripada melebelkan brandnya itu dengan brand lain kayak gitu cuman bagus apa engga? bagus banget jadi dilema sebenernya gue dilema sih cuman ya kayak gitu lah kalo misalnya kalian ga peduli dengan apa yang gue sampaikan sebelumnya boleh beli airpods pro dari bytex ini ini oke banget dari gue sendiri aneh ya airpods pro dari bytex iya ya abis mau gimana maksudnya gue bilang jelek tapi enak gitu loh menyayangkan menyayangkan betul gue sangat menyayangkan bytex kenapa mereka ga maju dengan brandnya sendiri dan harus melebalkan ini dengan apple kayak gitu padahal oke banget loh suaranya gue berani ngasih angka 3 buat airpods ini airpods untuk bytex ini cuman kalo misalnya dia bisa pake brandnya sendiri gue akan berani ngasih 3,5 sayang aja dia masih pake nempel di airpods pro dan label apple di semua segmennya mulai dari manual book packaging dan juga bahkan kabel-kabelnya pun dipaksa untuk lightning kayak gitu sih kalo dari gue pribadi oke dan juga ini bisa yang namanya wireless charging juga ga percaya nih gue tunjukin ya eh ada label infinic gak apa-apa oh gak apa-apa kita ga pegang brand mana-mana karena ga ada kewajiban just biru nah nyala ini bisa wireless charging juga nah kan itulah yang gue sayangkan dari bytex kenapa kalian harus menimbrung dengan branding orang lain kayak gitu kayak gitu sebenernya ini udah oke banget dari segala fitur segala sisi ini udah oke dan juga kalian jual di harga segitu dengan brand kalian sendiri gue capek-capek ngomong dia nyenternya kesini kan suwe gitu sih itu aja yang gue sayangin dari bytex kalo misalkan mau beli beli aja ini cukup oke banget banget bahkan kalo dari gue pribadi yah mungkin lawannya di egel quite buts sih kayak gitu bisa ya bisa egel quite buts x3s eh x3s mahal anjir mahal x3s quite buts masih oke mungkin saingin itu quite buts nah maksud gue kayak gitu egel aja berani dengan brandnya sendiri kenapa bytex ini gak berani padahal di market place nya itu ada lambang bytex nya loh udah keren loh beneran dah oke mungkin itu aja dari gue hari ini jangan lupa di like comment dan subscribe channel youtube nya urban life agar kita makin semangat buat bikin video kayak gini dan juga boleh terus di komen barang apa yang harus kita review berikutnya kayaknya bytex ini kita langsung bikin dang ding dong sama egel quite buts oke deh boleh tapi kayaknya udah kejual hahaha sayang banget aduh udah kejual kayaknya quite buts nya susah ya buat dang ding dong susah iya buat bikin dang ding dong susah kalo barangnya cepet kejual okelah mungkin itu aja dari gue holid gue pamit dulu dadah bye